Bismillahirrahmanirrahim. Di video ini, kita akan belajar bagaimana cara untuk melakukan uji chi-square. Di mana uji chi-square itu syaratnya adalah data atau variabel yang diujikan harus bersekala kategorik. Skala kategorik ini bisa nominal maupun ordinal. Di sini, kita akan mencoba untuk menganalisis bagaimana hubungan antara kolesterol dengan diabetes meritus. Dipastikan dulu di sini dilihat apakah dia sudah kategorik atau belum. Di sini bisa nominal maupun ordinal. Boleh pakai ordinal, boleh pakai nominal. Tergantung dari variabelnya. Baik, selanjutnya, untuk melakukan analisis chi-square, silakan klik Analyze, Descriptive Statistic, Cross-Tab. Perlu diingat, variabel terikat atau variabel yang dipengaruhi itu tempatnya di koloms. Sedangkan variabel bebas tempatnya di rows. Ingat ya, kolom ini adalah variabel terikat, rows ini adalah variabel bebasnya. Setelah itu, klik Statistic, pilih K-square, pilih Risk. Apa fungsi Risk? Fungsi Risk ini adalah untuk melihat berapa nilai odds ratio-nya atau berapa nilai peluang resikonya. Baiklah, bagaimana risk ini bisa mengeluarkan nilai odds ratio. Setelah itu, silakan di-continue. Setelah itu, silakan pilih Sales. Sales ini untuk mengeluarkan persentase. Di persentase, jika pilih Row, jika Anda melakukan persentasenya ke samping. Kolom, persentasenya ke bawah. Ini biasanya, pemilihan persentase ini tergantung desainnya. Kalau desain Case Control, itu pilih Kolom. Kalau desain Cohort, itu pilih Row. Namun, jika untuk Proseksional, silakan pilih salah satu. Bisa Row atau bisa Kolom. Kita pilih Row saja. Kita continue. Untuk yang lain, ini tidak perlu. Jadi, cukup Statistik dan Sales. Jika sudah, silakan di-oke. Nah, di sini, di bagian output dari analisis, ini ada 4 table. Tapi, table yang perlu dibaca adalah table ini. 1, 2, dan 3. Table yang pertama, ini adalah table yang menggambarkan terkait persentase. Tadi saya bilang, saya klik Arrows, jadi persentasenya ini ke samping. Jadi, 22%, 78%, 100%. Jadi, kalau Sales tadi, kita klik Kolom, nanti 100%-nya ada di sini. Karena ini, kita mengarah ke Cohort, jadi kita berangkat dari Exposure. Tapi, kalau kita berangkat dari Case Control, kita membacanya dari Outcomes. Yang, ini secara Deskriptif saja. Nah, setelah itu, untuk Test for Test, di sini yang dibaca adalah Continuity Correction. Karena kenapa? Kita lihat Continuity Correction tangkat B. B ini artinya, computed only for 2x2 table. Karena ini 2x2 table, maka pakenya yang Continuity Correction. Tapi, oh maaf, di sini ada 1 sales, 25% expected count. Berarti, kita tidak bisa membaca Continuity Correction. Menurut Kaidah K-Square, jika ada 1 sales yang nilai expected-nya menjadi 20%, maka kita pakai Fischer Exac. Berarti, kita pakai Fischer Exac yang 0,000. Namun, jika di sini 0%, maka kita membaca pakai Continuity Correction. Berarti, ada hubungan 0,000. Bila di bawah 0,05, berarti ada hubungan antara kolesterol dengan diabetes. Nah, setelah itu, nilai yang di sini adalah nilai odds ratio. Nilai odds ratio. Yang di sini adalah nilai confident intervals. Gitu, ya. Jadi, cara bacanya adalah, orang yang memiliki kolesterol, dia beresiko untuk diabetes mellitus sebesar 47 kali. Ya, C-nya. Sekian, C-nya artinya, dia rentang. Ya, jika rentang, rentangnya kecil, maka dia signifikan. Dan dia, dan si kolesterol merupakan faktor resiko terhadap diabetes. Baik, mungkin begitu. Jangan lupa untuk subscribe, ya. Dan, tunggu video-video kami selanjutnya. Sekian. Terima kasih.